Kanker lahir rahim atau kanker cervix menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita. Untuk mengurangi angka tersebut, edukasi tentang kanker cervix menjadi salah satu agenda wajib PKK mulai dari pusat hingga ke desa. Untuk memastikan para kadernya Piawai dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahaya kanker cervix, di Jamborek kader PKK Provinsi Diklar, Lomba Penyuluhan Kanker mematikan ini. Pengurus PKK Tabalong mengirimkan kader PKK Desa Jaro Asroviatun untuk maju bersaing dalam lomba ini. Ia berkesempatan berikan penyuluhan selama lima menit terkait bahaya kanker cervix dan pentingnya pendeteksian sejak ini penyakit ini. Semoga dengan adanya penyuluhan mereka akan sadar kalau kesehatan itu sangat penting untuk perempuan. Dari kepiawaian aksi Asroviatun dalam memberikan penyuluhan ini, ia berhasil mendapatkan predikat harapan dua untuk Kabupaten Tabalong. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.